hai hai hey what's up guys welcome back with me yaps selamat datang kembali di channel saya gering guys oke guys di video kali ini saya ingin buat content tentang coz1 lagi atau class ozombie ya untuk tema yang akan saya angkat adalah starting new account atau hal-hal yang perlu kita lakukan saat kita pertama kali buat akun guys ini kemarin ada yang request dari komentar video sebelumnya itu katanya Bang coba dong begini buat bikin video yang apa namanya harus kita lakukan pas waktu pertama kali buat akun itu disini saya pikir menarik juga nih konten apa nih tema gitu makanya saya angkat video tema ini guys kayak disini tadi pas waktu masa awal tuh kan kita ngikutin tutorialnya ini udah total udah finish sampai masukin eniknya setelah itu setelah ini dasar itu ya tuh pertama yang kalian lakukan adalah kalian pilih server dulu guys kalian pengen main di server mana itu loh jangan asal main aja gitu loh untuk ngecek server kalian bisa cek di yang samping Nick yang logo hero habis itu keceng server guys nah nih kalau saya ini ada enam guys ada enam server kalian pilih mau main di server mana itu loh kalau misalkan karena pengen server ah ya kalau pindah ke server dulu itu lontar mulai lagi dari awal itu loh kalau misalkan kalian pengen main server F dan ternyata kalau udah buatnya server F ya beneran guys jadi kalian nggak perlu ngulang lagi itu guys setelah milih server kita masukin kode gif guys udah ya pilih servernya nih sini ini kalian pilih salah satu habis itu kalian masukin kode gif guys cara masukin kode gif tuh ada dua yang pertama yaitu Facebook ini yang sampingnya eh bukan sampingnya bawahnya portion yang ini yang ini loh nah ini terus gif kode nah disini guys atau bisa bisa juga lewat yang tadi tuh apa satu kita akan server nanti atasnya setting kalian klik setting habis itu nah nih ada gif kode exchange nah sama aja sama aja guys kita masukin eh matikan dulu semuanya efek dah habis itu eh kita masukin kode gif kodenya guys kalian bisa apa namanya cek link di deskripsi ini untuk video al-kode gif guys guys kita masukin dulu oke guys disini saya udah masukin eh kode gifnya dan disini saya dapat 3694 diamon totalnya guys nah setelah kalian masukin kode gifnya Oh ya untuk video al-kode gif ada di link deskripsi ya guys linknya ada di serbsi sorry sorry linknya ada di deskripsi di video ini guys itu kalau misalkan pengen daftar kode gif yang masih terpakai masih yang aktif atau enggak kalau bisa cek di video deskripsi linknya di deskripsi Oke sini setelah kita dapat diamonnya dari kode gif setelah itu kalian investasikan guys jangan langsung dipakai guys karena sayang gitu kalau misalkan nggak diinvestasikan guys untuk investasi kalian bisa kesini nih yang ini kan ada saya nih 123456 yang akan pilih yang ini guys ini klik habis itu ada staks investment plan nah ambil ini terus kalian pilih salah satu guys sini kan ada rational plan ada rich plan ada good plan dari kalau rational plan tuh kita nnya itu setelah tujuh hari dapat 1400 kalau rich plan dapat 4200 terus kalau yang terakhir good plan itu dapatnya 8400 guys jadi kalian pilih mana kalau saran saya pilih yang God plan guys karena diamon kalian kan lebih dari 3000 dari sini kita cuman eh apa keluarin di diamon 3000 nanti kita login selama tujuh hari di nnya nanti totalnya itu dapat 8400 diamon guys Nah itu guys kayak investasikan dah habis investasikan kita klaim yang pertama dah setelah itu ini apa namanya kayaknya tips tips ini seharusnya awal ya oke guys ini sebenarnya tips ini seharusnya awal yaitu kalian perhatikan hari sekarang guys sama kalian cek juga kalau misalkan ada ini yang daily treasure hunt nah ini nih kita sini ya guys paling depan nih daily treasure hunt nah baru-baru kalian investasikan tapi kalau belum ada ini usahakan tuh nunggu sampai ada ini guys soalnya kalau misalkan kita pas waktu investasikan kan kita sama aja dengan kita konsumsi diamon nah disini kan rules the rule dari daily treasure hunt adalah saat kita konsumsi diamon kita dapat kesempatan buat motornya dadu nah makanya kalian nunggu saat ada event dadu guys tuh biasanya starnya tuh hari Jumat Sabtu minggu Jumat gesternya terus eh nnya itu hari Senin pagi jadi intinya itu tiga hari guys starnya itu Jumat terus jam servernya tuh kalau saya jam server jam 2 ini ada kan guys yang server nah nih kan ada nih jadi jam 02.00 itu star apa namanya star event event dadu itu hari Jumat nah nanti nnya tuh nnya tuh apa namanya hari minggu eh enggak enggak hari Senin hari Senin tuh disini jam servernya tuh waktu 00.000 enggak hari sehari sehari minggu sebelum masuknya ini intinya hari Senin habisnya besok tuh di waktu Indonesia itu itulah kesintinya hari Jumat itu baru kalian investasikan itu guys nantikan kita dapat kesempatan ini kalau covernya sekali doang karena tadi kita investasikan 3000 jadi kita punya kesempatan empat kali guys dah deh ya guys berarti untuk investasi Kak investasi udah saya jelasin pilih yang putlan terus tadi pas waktu investasi kan usahakan pas waktu ada event dadu guys nah ini terus waktu ada event yang UM game juga guys itu use more get more jadi kita konsumen 3000 diamon ini kita dapat juga guys untuk resursusnya itu loh kalau misal mau dilanjut ya terserah itu loh di sini kan karena dimon saya udah habis jadi nggak bisa lanjut loh setelah udah investasikan nah sekarang kalian tentukan guys kalian pengen tetap di SS berapa itu loh karena game class ini nih CWZ ini nih menurut saya nih ya kayak berpatok tentu sama skill guys paling utama tuh skill sama hero guys jadi walaupun SS kalian tuh gede tapi hero kalian sedikit terus skill defense sama heronya yang masih cupuk itu percuma guys percuma beran cuma beran jadi usahakan tuh kalian targetnya dulu kalian mau tetap di asberapa kalau misalkan SS9 udah kalian up SS9 juga nggak apa-apa itu loh tapi ya pas waktu kita up SS itu kita apa namanya beli ini untuk defense terus Army sama resource ini usahakan kalian sampai hilang kamera merahnya ini guys ini sampai merah-merah itu hilang dulu nah misalnya ini Army karena dalam satu ya tapi sini kan 0 nah tuh 0 sampai hilang semua itu loh nanti kalau misal udah nol semua terus kalian pengen naik SS nggak apa-apa itu nah terus untuk apa namanya kalau misal udah ya kemisal kita mau target tetap di SS misalkan ya misalkan SS7 udah kita up sampai setuju terus ini juga udah 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 nggak ada merah-merahnya udah enggak ada enggaknya setelah itu baru kalian ngumpulin hero guys untuk hero legend ya kalian bisa dapetin ngumpulin fragment dari kristalotrek contohnya seperti berikut nah ini ternyata enggak ada guys Oke disini kita punya sempatan buat nge-refresh yang disini kita bisa ambil Coba kita refresh ya guys sentuh ada nge-legend guys coba nge-legend Wah sinyal saya lebih lemot guys sorry sorry nah ini contohnya gini kan ada nih kalian jangan cukup ngumpulin saja nih kalau misalnya kayak gini kalian ambil itu juga misalnya ambil itu kalau ada kesempatan gratisnya aja gitu karena diamantuk kalau diambung-ambung buat kristalotrek itu tanpa ada plan atau rencana itu merupakan sangat tidak efektif guys yaitu tips ini tipsnya buat yang awal-awalnya guys dasar banget nih dasar banget ya setelah itu kan tinggal ngumpulin hero terus tinggal fokusin skill-skillnya itu guys contohnya kayak menurut menik dan di-up sampai Max levelnya tuh di SS kalian sekarang kalau misalkan contohnya misalkan contohnya SS 9 tuh komaksinya level 50 misalkan S8 tuh Max nya di level 40 nah seperti itu guys bisa kan tuh semua rata guys levelnya sama semua gitu loh Max semua gitu loh Max di SS kalian sekarang gitu guys terus skill-nya juga kalian usahakan tuh kalau bisa ya di-up gitu guys tuh guys miskinnya itu sama saat starnya tuh di apa namanya kalau bisa ya fokusin juga gitu guys dikontokoro korek-koreknya tuh di fokusin buat nge-up star gitu guys itu guys berarti eh saya simpulkan ya yang pertama kalian pilih server kalian mau main server mana nah setelah kalian melisai server kalau masukin kode gift gift kode setelah masukin kode kalian investasikan guys sebelum kalian investasikan kalian cek dulu ada event dadu atau enggak kalau misalkan nggak ada kalian tunggu sampai ada event dadu biar nanti pas waktu kita investasikan atau misalkan kita konsumsi diamon jadi kita punya kesempatan buat muterin dadu begini guys nah tentunya begitu guys setelah apa namanya setelah itu kalian tinggal targetin kalian mau tetap di SS berapa gitu loh karena game class of zombie ini berbeda sama class cwc beda itu itu beda kalau cwc kan kita yang penting defense semuanya Max kita bisa nge-up SS ngap-ngap TH gitu ya tapi kalau hera jawa set nih kalau misalkan kalian SS nya tinggi atau spesif metasnya tinggi misalnya S15 saya divanya skillnya belum pada aktif ya walaupun udah dibeli semua udah semua tapi skillnya belum ada yang aktif heronya masih itu itu aja dalam artian tuh heronya paling baru lima itu pun hero yang apa namanya hero bukan hero core ya jadi percuma guys kalau itu guys sayang sama-sama kalau gitu nah nanti setelah itu kalian bisa nyelesaikan event the kingpads nah nih kingpads nah untuk the kingpads kalian bisa nonton untuk video the kingpads yang video saya itu untuk listnya itu ada di playlist itu udah ada the kingpads itu kalian bisa tonton dari part pertama sampai last part itu guys oke berarti itu untuk tips awal saya rasa udah saya jelasin semua ya guys ya kalau misalnya ada yang kurang mungkin nanti saya partner kedua tapi kalau misalnya ada yang kurang terus yang dikomentar nanti juga bilang udah oke itu enggak ada yang kurang lagi ya nanti berarti udah ini aja guys gitu guys Oke berarti untuk video kali ini saya cukupkan ya sebelum saya tutup senang ngucapin banyak-banyak terima kasih pada teman-teman semua yang udah nge-support saya baik review subscribe like share sama yang nonton video saya terus ada iklannya no skip thank you banget guys terima kasih banyak thank you very much Oke untuk video kali ini saya cukupkan terima kasih telah menonton video saya thank you for watching see you next video my name is Danny bye